Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan bus agramas ya Nah untuk modnya sendiri ini dari ASCFM yang statusnya itu adalah sell Dan untuk liverynya itu saya dapatkan dari grup ya Untuk kredit dari liverynya itu nanti saya tulis di deskripsi ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini kita langsung aja berangkat ya Ini kita berangkat dari terminal Palu Untuk bus agramas sendiri itu Yang jetbus 5 itu ada yang dari malang ya teman-teman Dan dari malang itu juga ada Jetbus 5 Volvo ya Jadi untuk sosisnya menggunakan Volvo B11R 450 HP Pokoknya di malang itu wah banyak banget ya untuk bis-bis yang premium Ada suite class, suite kombi, terus double decker itu banyak sekali Mungkin yang warga malang bisa absen di kolom komentar ya Nah ngomong-ngomong malang kita kemarin itu kemalang ya teman-teman Kita ngetrip tipis-tipis lah ya Nanti untuk video trip tipis-tipisnya nanti saya upload di channel youtube Untuk saya yang satunya ya yang Mas Febri itu Special konten bis pokoknya Kalau ini kan bisnya itu konten ini ya Untuk konten busit ya Nah kalau yang satunya itu bis misalnya itu hunting atau trip report seperti yang kemarin gitu ya Untuk trip reportnya nanti kita menggunakan bis kali sehari ya Dan untuk tripnya seperti apa tonton di channel saya yang satunya ya Nah kenapa sih kok kemalang ya pastinya pengen jalan-jalan gitu ya Ya apa ya menikmati suasana tempat yang berbeda ya teman-teman Jadi lebih apa ya Sebelumnya kan ini Kayak bosan ya dirumah terus gitu ya Pikirnya pengen jalan-jalan terus kepikiran bisa kemalang gitu ya Nah untuk mode yang sepertinya akan rilis ini ada mode ini ya dari ACK FM Yaitu mode dari karus seri New Armada Itu bus apa ya Saya lupa untuk bodinya Kalau gak salah Evo Lander atau Evo Lander ya kalau gak salah Itu pokoknya Terus Untuk mode nya itu sudah open pre-order ya Yaitu 50k untuk satu paket Nah untuk paketannya sendiri itu terdapat dua paket ya Yaitu paket yang fast lift dan non flash lift ya Atau yang generasi lama Atau generasi pekan baru ya Dan untuk harganya itu 50k Cukup tersangkau ya Untuk mode paketan gitu ya Apalagi untuk mode nya itu Saya rasa ringan karena dari ACK FM ini kan terkenal ringan ya Jadi buat teman-teman misal pengen order bisa langsung Inbox ya atau DM melalui fanspec ASK FM Itu teman-teman tinggal tanyakan saja Mode yang Ini Evo Lander apakah sudah tersedia apa belum gitu ya Apakah tersedia open pre-order apa belum gitu ya Bisa teman-teman tanyakan disana Dan mungkin dari teman-teman Jika ada kendala misal Beli mode sel itu bisa tulis di kolom komentar ya Nanti saya bantu untuk solusinya gitu ya Pokoknya misal pembeliannya itu kok Selalu lama atau enggak dibalas itu Nanti saya ini ya Bantu jawab melalui video nanti Pokoknya tanya sebanyak-banyaknya gitu ya Misal bang kenapa kok saya enggak dibalas-balas gitu ya Atau admin cuek gitu ya Itu bisa tulis di komentar ya Nanti saya akan balas satu persatu Kalau bisa menjawab ya Maksud saya itu Sayangnya tahu ya untuk jawabannya Namun kalau saya tidak tahu Nanti saya kasih solusinya gitu ya Pokoknya seperti itu teman-teman Karena untuk mode sel sendiri itu Ya enggak beda jauh ya Sama mode free gitu ya Sama-sama memiliki mesin 3D Mungkin yang beda itu cuma bodinya aja Kalau mocel kan banyak ini ya Banyak variasi body Mulai dari double decker Sweet class, sweet kombi Pokoknya masih banyak lagi lah Apalagi untuk mocel karangan ini Udah begitu ketat ya Mulai dari Memperlakukan identitas Terus Sistem yang cukup baik gitu ya Jadi teman-teman itu enggak rugi gitu ya Kalau mode free kan kadang itu Saking mudahnya kita itu dapat Otomatis kan Cepat bosannya gitu ya Namun kalau mocel kan beda Wah Kita punya Tapi teman kita enggak punya gitu Kan itu ada rasa berbeda gitu ya Kalau mode free kan Biasanya semua orang itu kan bisa mendownload gitu ya Kan babak-babak atau Bocil-bocil itu bisa semuanya gitu Namun kan kalau mocel itu kan selektif ya Mulai dari ada identitas Terus Grupnya itu khusus gitu ya Apalagi unitnya itu dikirim Melalui privat Teman-teman Jadi Pastinya aman gitu ya Dan Tentunya kalau teman-teman itu Sudah mendapatkan Mode sellnya Itu jangan sampai Ditukar gitu ya Atau jangan sampai Barter Sama orang lain gitu ya Pokoknya mode sell itu Ya milik kalian Ya milik kalian gitu ya Pokoknya milikku milikku Milikmu milikmu gitu ya Jadi jangan Ditukar-tukar gitu ya Itu sangat-sangat beresiko Apalagi apa ya Kita kan enggak tahu ya Sifat karakter orang gitu ya Menukarnya itu udah Apa ya Hal yang salah gitu ya Apalagi kalau Disebarluaskan Pokoknya jangan sampai Kalau disebarluaskan Dilepaskan itu Wah Berat sih Karena untuk Seni itu Harganya mahal Teman-teman Mulai dari lukisan Lukisan itu Walau Ditiru Atau Ini dah Teman-teman Pasti tahu ya Namanya Konten Konten itu Kalau Kontennya sama Plug Itu bisa jadi Masalah Teman-teman Jadi Kalau bisa itu Ini ya Jangan sampai Mencuri Apalagi Mencuri itu Tidak hanya Benda saja Bisa ide Karya Kreativitas Itu Harus Memiliki izin Termasuk Dengan Halnya ini ya Game Busy Tini Walaupun Simple Sederhana Game Tapi kan Disitu Ada Karyanya Ada Hasil Pemikiran Terus Buatan Seseorang Kan Mode itu Tidak Se Ini Tidak Sell Semua Jadi Kan Ada Free Nya Juga Bahkan Mode Free S2 Sama Mode Free Busy Itu Malah Ini Teman Malah Detailan Yang Busy Maksud saya Kalau Dibandingkan Dengan Mode Kalau Di S2 Kadang Ada Yang Detail Ada Yang Standar Gitu Kalau Mode Sel Biasanya Standarnya Tinggi Karena Sel Namun Kalau Busy Itu 11 12 Jadi Bedanya Tipis Teman Dulu Kita Salah Jalur Pokoknya Teman Teman Itu Saya Sarankan Kalau Misalnya Ada Dana Atau Yang Belum Ada Itu Bisa Ditabung Misal Berapa Berapa Gitu Karena Jangan Sampai Kita Mencuri Kalau Download Secara Elegal Apalagi Nonton Itu Sangat Sangat Ini Kadang Itu Kalau Kita Download Di Web Web Yang Receh Atau Web Web Yang Terpercaya Itu Bahaya Siapa Tahu Ada Virus Itu Kan Kita Enggak Tahu Gitu Kalau Mozel Itu Menurut Pengalaman Saya Itu Download Mudah Tinggal Media Fire Download Kita Simpan Di Google Drive Aman Selagi Kita Tidak Menyebar Luaskan Kalau Zaman Sampai Kita Menyebar Luaskan Karena Kalau Kita Udah Capek Capek Buat Waktu Yang Kita Luangkan Itu Tiba Tiba Diambil Orang Itu Kan Rasanya Sakit Ya Seperti Hanya Livery Misal Livery Kita Itu Diakui Orang Lain Termasuk Sakit Begitupun Yang Sell Yang Tadinya Berbayar Kok Malah Free Jadi Seperti Itu Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Bisa Sampaikan Dan Bila Ada Pertanyaan Dari Teman Teman Bisa Langsung Dituliskan Di Kolom Komentar Dan Terima 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 Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Subscribe Dan Yang Udah Menonton Video Sampai Akhir Apabila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Mena Af Akhir Kata Saya Fafri Saptian Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bisa Deman Sampai 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 Sampai